Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan bantuan mobil pemelihara masjid kepada pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Papua Barat. Bantuan mobil pemelihara masjid ini diberikan melalui yasan Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan bantuan mobil pemelihara masjid kepada pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Papua Barat. Bantuan mobil pembersih masjid ini diberikan melalui Yayasan Prabowo Subianto Juyuhadi Kusumo pada Sabtu 31 Desember lalu. Bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewa Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Said Aldi Al Idrus melalui Koordinator Pembelilaharaan Masjid Nanang Mubarok di Manokwari. Said Aldi mengingatkan bantuan mobil pembersih masjid ini mesti benar-benar digunakan untuk melakukan pembersihan masjid dan musyola se-Papua Barat. Said Aldi menekankan mobil pembersih masjid dari Prabowo Subianto harus bermanfaat bagi umat. Selain itu Said Aldi mengatakan bantuan yang diberikan oleh Yayasan Prabowo Subianto Juyuhadi Kusumo ini merupakan bentuk kepadulan Prabowo Subianto kepada umat dan pemuda masjid di seluruh Indonesia. Menurut Said Aldi, Prabowo Subianto sangat menghargai mereka yang terus berbuat baik untuk kepentingan umat dan mengabdi pada negara melalui program kemanusiaan. Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remasja Masjid Indonesia Papua Barat, Mugiono mengucapkan terima kasih atas pemberian bantuan mobil pembersih masjid ini. Mugiono memastikan bantuan yang diterimanya akan digunakan untuk gerakan bersih-bersih masjid di Papua Barat. Bersama ungkapan terima kasih, Mugiono bersama pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remasja Masjid Indonesia Papua Barat dan turut mendoakan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Prabowo Subianto Yoyohadi Kusumo. Teman Liputan Berita, Garuda TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!